Pasca penembakan empat anggota TNI, Bupati Yahu Kimol sebut ancaman KKB makin serius. Di depan kami harapkan dari pihak TNI dan juga Polri meninjau kembali prosedur operasi patroli ataupun penjagaan di daerah-daerah tersebut. Karena serangan ini sangat fatal dan masif dan juga berdasarkan informasi dari media ada arsenal senjata sampai pelontar granat dan jarak yang sebenarnya relatif cukup dekat terhadap Polres setempat. Nah ini perlu ditinjau kembali. Kita akan berusaha menyatakan kepada dunia bahwa bukan sekelintir, seluruh rakyat Papua Orang punya keinginan hanya mau merdeka tetapi karena trauma, trauma pembunuhan, penembakan, siksa, dianiaya, diteror. Akhirnya rakyat itu masih trauma. Pasca penembakan empat anggota TNI, Bupati Yahu Kimol sebut ancaman KKB makin serius. Bupati Yahu Kimol, Papua, Pegunungan, Didimus, Yahuli menyebut ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB semakin serius. Sebab lokasi penembakan terhadap empat anggota TNI di distrik DKI yang diduga dilakukan oleh KKB berada dekat dengan area pemerintahan dan perekonomian. Akibat penembakan tersebut, peratu LW gugur tertembak dan DIM-1715, Yahu Kimol, Letkol, Infantri, JV, Tetol, peratu NS, dan Sertu RS juga mengalami luka tembak. Saya berharap masyarakat tetap tenang dan aparat keamanan berhati-hati dalam bertugas karena ancaman ini semakin serius dan terjadi dekat kota. Ujarnya saat dihubungi melalui pesan singkat. Ia pun menyayangkan kejadian tersebut sebab sejauh ini situasi keamanan di Yahu Kimol relatif kondusif dan warga bisa beraktifitas dengan tenang. Didimus ikut berduka atas kejadian tersebut terutama dengan adanya anggota TNI yang gugur di saat bertugas. Saya selaku kepala daerah dan orang Yahu Kimol turut berbela Sungkawa atas meninggalnya satu anggota TNI di Dekai, kata dia. Ia pun memastikan pemerintah kabupaten Yahu Kimol terus memberikan dukungan kepada TNI Polri dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan. Dukungan bagi para korban yang meninggal dan terluka pun sudah diberikan agar mereka bisa segera mendapat perawatan intensif di Jayapura. Hari ini saya sudah komunikasi ke Dandrem 172, semua yang sakit dan meninggal kita bawa keluar ke Jayapura, sehingga proses pengobatan mereka bisa berjalan dengan baik, kata Didimus. Diberitakan sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyerang tiga personil Kodim 1705 Yahu Kimol di kilometer 4 Jalan Paradiso, Distrik Dekai Kabupaten Yahu Kimol, Provinsi Papua Pegunungan. Akibatnya, satu prajurit TNI Gugur dan dua lain yang mengalami luka tembak. Akibat penyerangan dan penembakan oleh KKB tersebut mengakibatkan satu orang prajurit peratu LW Gugur, dua orang prajurit peratu NS dan sertu RS mengalami luka tembak. Ujar Kapendam 17 Cendrawasi Kolonel Kalf Hermantaryawan melalui keterangan tertulis. Menurut dia, kontak senjata sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian. Sampai dengan pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Timur, gerombolan KKB masih melakukan penembakan sehingga terjadi kontak tembak, kata Hermant. Tiga poin pernyataan pilot Susi Air yang empat pekan di Sandra OPM. Pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Martens, menyampaikan sejumlah pernyataan usai sebulan di Sandra Organisasi Papua Merdeka atau APM. Dalam sebuah video, Martens yang mengenakan jaket biru dan bertopi mengatakan OPM meminta dirinya menyampaikan beberapa poin. Satu, pilot asing dilarang terbang di Papua. Saya diinstruksikan memberikan pernyataan ini, tidak boleh ada pilot asing yang diizinkan bekerja dan terbang di Papua sampai Papua Merdeka, ujar Martens dalam video itu. Dua, OPM minta PBB jadi mediator. Martens juga mengungkapkan bahwa OPM meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi mediator untuk menangani kasus di Papua. OPM meminta PBB memediasi antara Papua dan Indonesia bekerja sama untuk kemerdekaan orang-orang Papua, ujar pilot Susi Air itu. Tiga, dibebaskan jika Papua Merdeka. Martens juga membeberkan syarat OPM bakal melepaskan dirinya. OPM akan membebaskan saya setelah Papua Merdeka, ungkap dia. Martens menjadi sorotan usai OPM menyandra pilot itu sejak 7 Februari. Ia dilaporkan menghilang terlama setelah OPM membakar pesawat Susi Air di Indugan, Papua. Hingga kini upaya pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu masih terus dilakukan. Pada Rabu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan operasi militer tak mungkin ditempuh sebagai jalan pembebasan Martens. Ia khawatir aksi tersebut bisa membahayakan Martens atau masyarakat setempat. Kalau kita mau operasi istilahnya penyerbuan serentak, itu khawatir penduduk yang akan terkena karena mereka ini bersama-sama dengan penduduk. Kata Yudo dalam konferensi pers pada Rabu. Yudo juga menerangkan operasi penyelamatan itu berbeda dari yang lain karena OPM memindah-mindah Martens dan berbaur dengan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah Selandia Baru juga meminta agar tak ada kekerasan dalam operasi pembebasan warganya dan mengutamakan keselamatan Martens. Indonesia dan Selandia Baru telah mengirim diplomat ke Timika untuk memantau operasi pembebasan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton!